misti-misti gitu, padahal ini sebenarnya bukan kabut, tapi ini debu what's up guys, balik lagi di videonya yang nggak panda video kali ini kita lagi mau piknik di Kornis pikniknya ini spesial karena ada satu temen kita lagi yang mau exit Pak Aris, istri dan anaknya udah exit sekarang Pak Arisnya ternyata mau exit dari Saudi Alhamdulillah udah dapat kerjaan baru di Singapura jadi kita mau piknik sambil makan-makan, sambil perpisahan sama Pak Aris hari ini Kobra Kornis lagi berdebu, nggak tau kelihatan apa nggak mudah-mudahan sih nggak senstom, biar enjoy makan-makannya terima kasih telah menonton! 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 kamu akan bertumbuhan Anda! terima kasih telah menonton! kabut, udah selesai-selat ngutip, sekarang kita kayaknya mau memangkang makin malam makin dingin, kita mau pulang dulu udah selesai, tapi anginnya kenyuceng, ngesesan, karena kita mau pulang, sekarang kita mau pulang adek, jatuh, ya atuh bibirnya ya Allah makanya main skateboard juga sih sakit nggak? sakit? masih mau main skateboard lagi mau? no, no, yes, yes, yes yes, yes, yes siswa, apa dek? jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di video nyangka panda berikutnya dadah bye subscribe, like, like, komen, share, dan subscribe halo, siapa yang kuliah? makanya apa IBIS DAI SHAN bagaimana, bagaimana, Abis? gimana, BADIS DAI SHAN 6 tahun disambung di Saudi? bapa BADIS DAI SHAN bagi tip lah sama kita lah seseorang kesan, kesan, kesan dan pesan selama di Saudi sempet sekali ini bener nih, saya beneran ini beneran peserta ofisial, jawab dulu, ga umsial itu oke, 321 action ga siap cuy bilang lagi, kesiannya, motong nih pak, jangan oke, 321 action ini kayaknya susur adernya makin grogi kan, ada lampu ada kamera, makin grogi ada yang direct lagi 321, ekspresinya mana wah itu iklan iklannya lama tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya minta maaf dulu ya sama pak arif kalau harus tampil solo seperti ini saya dibaksa pak harus seperti ini jadi untuk gileranya pak arif nanti ya kapan-kapan ya saya sebenarnya kurang pandai berkata-kata ya untuk hal ini saya coba mengungkapin perasaan saya mengenai kesan saya selama ini ya alhamdulillah positif terlebih Allah memberikan rezeki dan kemudahan memiliki teman yang baik dan soleh seperti bapak-bapak semuanya yang pasti persahabatan ini insyaallah sampai akhir di janahnya nanti ya amin ya amin untuk kesan yang pasti simple sebenarnya ya tidak serumit misteri balsam bagi yang belum tahu mungkin bisa harus krosek ke pak harnel nih dan pak ketua samsul harus tahu ini harus membuka apa sih sebenarnya rahasia di bali ini semuanya oh iya saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pak resmani saya anggap sebagai kakak saya sendiri atas segala bantuannya Allah membalasnya kemudian yang kedua ada pak samsul terima kasih pak segala nasihatnya asihatnya petuahnya insyaallah kan saya selalu ingat selalu ya kemudian pak aremon serta masizan termasuk pak samsul juga adalah rekan badminton saya setiap jumat saya akan ngangenin bisa main lagi dan kemudian selanjutnya ada pak arif dan pak eka beliau ini adalah ayah kedua buat anak saya via selama tinggal disini waktu mamanya sakit di indonesia kemudian ada pak verni kemudian ada pak firman dan juga pak dokter ali sukses selalu untuk websitenya dan oh iya gak lupa juga pak harnel pak harnel adalah merupakan guru dan teman baik saya selama ini serta pemilik vlog ini juga terimakasih udah diizinkan untuk nebeng di vlognya buat semuanya jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan juga follow di facebooknya juga ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih